Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kami akan kembali menyampaikan informasi penting dari BKN yang ditujukan kepada semua pelamar untuk tanggal 12-14 Oktober dan khususnya ini bagi rekan-rekan yang sudah berhasil melakukan resum di laman SSCSN Informasi ini penting untuk menuju tanggal 10 November 2023 Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai Baik bapak ibu, dengan adanya perubahan jadwal pendaftaran seleksi yang akan berakhir pada 11 Oktober 2023 dan seleksi nanti administrasinya akan diumumkan pada tanggal 15-18 Oktober Maka seluruh agenda pelaksanaan CSN tahun 2023 ini mengalami pemunduran Sehingga nanti bapak ibu harus mencatat kembali jadwal-jadwal penting Setelah bapak ibu mendapatkan hasil seleksi administrasi yang nanti akan diumumkan Persisnya di hari minggu ke depan Pastikan bapak ibu mengecek juga jadwal selanjutnya Yaitu terkait pengumuman daftar peserta dan waktu serta di mana nanti bapak ibu akan mengikuti seleksi Ini akan diumumkan di tanggal 2-8 November Sebelum nantinya bapak ibu akan melanjutkan pelaksanaan seleksi kompetensi pada tanggal 10 November-4 Desember Nah tentu ini bagi bapak ibu yang khususnya untuk guru P2, P3, dan P4 Nah bapak ibu untuk menjelang pelaksanaan seleksi kompetensi khususnya Bagi rekan-rekan semua ini Ini BKN menyampaikan informasi terbaru bagi bapak ibu Dan ini penting bapak ibu Apalagi bagi bapak ibu yang memang belum pernah ya Belum pernah mengikuti seleksi sebelumnya Nah di beberapa kandrek kita ketahui Sudah menyampaikan informasi jadwal simulasi untuk CAT BKN Yang ini penting bapak ibu Ini adalah untuk kandrek 3 Bandung Disampaikan pembagian jadwal simulasi di kandrek 3 Bandung Yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 dan 12 Oktober Nah di Bandung sudah mulai ya Sudah mulai Ini penting sekali untuk bapak ibu memahami cara Ataupun teknis menjawab soal melalui CAT BKN ini Nah disini bapak ibu disampaikan Hari ini adalah hari pertama pelaksanaan simulasi CAT BKN di kandrek 3 Bandung Simulasi ini akan dilaksanakan selama 3 hari Hingga hari Kamis tanggal 12 Simulasi ini sendiri bertujuan untuk memperkenalkan ujian Dengan sistem CAT BKN Karena mungkin ada pelamar CISN yang belum pernah mengikuti seleksi dengan sistem ini Ya bagi bapak ibu guru yang kemarin mengikuti CAT UNBK Tentu nanti akan lebih kenal ya dengan CAT BKN ini saat bisa mengikuti Apa namanya simulasi Namun tentu kendalanya Karena kantor regional ataupun kantor BKN ini hanya berada di beberapa kota saja Lebih khusus di kota-kota besar Maka mungkin tidak akan semua bisa mengikuti seleksi ataupun mengikuti simulasi masuk kami Terhadap CAT BKN ini Nah selain regional 3 Bandung bapak ibu kita dapati juga di regional 5 Jakarta Nah tanggal 5 Jakarta ini masih panjang bapak ibu Masih akan dilaksanakan di tanggal 14 sampai dengan 15 Oktober Nah ini adalah jadwal pendaftarannya Nah bagi bapak ibu yang berada di lokasi Jakarta Tentunya ini akan dapat dimanfaatkan untuk dapat memahami cara-cara dalam menjawab soal-soal nanti saat menggunakan CAT BKN Nah kami dapat informasi ini hanya baru dari dua kantor ya Sedangkan kantor lain belum Kita berharap nanti bapak ibu update di kantor masing-masing Untuk mengikuti perkembangan kapan sebenarnya simulasi CAT BKN ini akan dilaksanakan di setiap kantornya Supaya bapak ibu dapat memahami konsep pelaksanaan seleksi nanti saat mengikuti di CAT BKN tanggal 10 November 2023 Nah saat kita kembali pada lini masa pelaksanaan seleksi khususnya untuk guru nanti bapak ibu Ini kita baru memasuki kondisi masa sanggah ya disini Bapak ibu pasti akan mengikuti beberapa tahapan lain Di antaranya adalah seleksi kompetensi yang nanti akan dilakukan di tanggal 10 November 2023 Ingat bapak ibu bagi bapak ibu tentu ada beberapa tes nanti Mulai dari kompetensi teknis itu berkaitan dengan lingkungan kerja bapak ibu Kemudian sosial kultural dan manajerial serta wawancara Nah kemudian nanti apabila diputuskan akan ada seleksi tambahan Maka ini nanti tergantung pada daerah masing-masing Kita berharap ini tidak ada lagi bapak ibu seleksi tambahan ini Tentu saja ini juga akan mempersulit rekan-rekan untuk dapat lolos Selanjutnya tentu akan ada masa pengolahan nilai dan pengumuman Nah disini bapak ibu perlu kita ketahui Tidak ada sanggah dari hasil yang seleksi nanti setelah bapak ibu dinyatakan sebagai pemenang Selain kita lihat dari lini masa ini bahwa tidak ada sanggah dari hasil seleksi Kita juga bisa melihat dari jadwal ya Kita lihat dari jadwal Kalau seandainya untuk pengumuman administrasi ini Ini ada masa sanggah untuk seleksi administrasinya Kemudian ada jawab sanggah untuk seleksi administrasi Kemudian ada pengumuman pasca sanggah untuk seleksi administrasi Namun untuk hasil pengumuman akhir kita lihat disini ya Bahwa setelah adanya pengolahan nilai seleksi kompetensi Yang dilaksanakan 20 hari setelahnya yaitu tanggal 30 November Karena ujiannya tanggal 10 Nah disini bapak ibu ada pengumuman kelulusan ya Yaitu di tanggal 6 sampai dengan 15 Desember 2023 Nah disini bapak ibu tidak ada jadwal untuk jawab sanggah Ataupun untuk masa sanggah Sehingga disini langsung dinyatakan sebagai pemenang Tidak ada lagi bantah-membantah Tidak ada lagi protes-memprotes Dan bagi bapak ibu yang diumumkan disini Dan ditempatkan dimana saja Khususnya guru dan nakes Nanti langsung akan ada proses Satu hari setelahnya Yaitu tanggal 16 Desember Mengisi daftar riwayat hidup Nah pengisian daftar riwayat hidup nanti Kita juga akan pandu dan bantu Karena bapak ibu Intinya pengisian daftar riwayat hidup itu Hanya melanjutkan ya Dari data pengisian Saat bapak ibu mengisi daftar Di alaman SSSN saat mendaftar kemarin Sehingga tidak banyak lagi Nanti data-data yang harus diupdate Saat pengisian daftar riwayat hidup Karena proses pendaftaran pada tahun 2023 ini Pengisiannya sudah lebih lengkap Sudah ada mengisi riwayat Kalau dulu tidak ada ya Kalau sekarang sudah ada Sehingga pada prinsipnya nanti Bagi bapak ibu yang dinyatakan lulus Dan mengisi DRH ini Sudah tidak lagi terlalu pusing Dan akan mengakhiri Segala melakukan resum Pada pengisian daftar riwayat hidup Dan hanya menunggu Usul penetapan NP3K Dan penyerahan SK bapak ibu Yang ini akan diprediksi Selesai di awal tahun 2024 Nah demikian bapak ibu Informasi penting yang perlu kami sampaikan Bagi bapak ibu yang khususnya Yang berhasil resum pada CSN tahun 2023 Sekali lagi simak bapak ibu Jadwal untuk simulasi Di wilayah kandir bapak ibu Dan mudah-mudahan masih ada waktu Bagi bapak ibu untuk mengikutinya Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!